Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nobel bagian 1509 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Hadapan Kinchen Melihat itu mata Kinchen berkedip, Kinchen lalu mengangkat tangan kanannya dan Kinchen juga melayangkan tinjunya Kali ini Kinchen hanya menggunakan kekuatan tertinggi tetapi Kinchen tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan di tubuhnya Dan duar Ketika kedua tinju itu bertabrakan, Kinchen segera merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dirinya Kekuatan ini juga membawa kekuatan korosip khusus yang tampaknya dikombinasikan dengan kekosongan alam iblis mati ini Itu bersatu dengan alam iblis mati ini dan berserang menyerang dirinya bersama-sama Itu sama saja dengan penindasan terhadap dirinya sendiri Oh tidak heran kata Kinchen Kinchen pun segera menyadari sesuatu Aura di tubuh lawan jelas tidak terlihat terlalu kuat Tetapi lawan bisa meletus dengan kekuatan yang jauh melebihi ahli supreme biasa Serangan lawan dapat mengerahkan kekuatan khusus di alam iblis mati ini Namun sayangnya kekuatan ini masih tidak bisa berdampak kepada Kinchen Dengan gerakan di dalam hatinya kekuatan Kinchen tiba-tiba melonjak Tiba-tiba terjadilah guncangan dan dengan keras pukulan lawan langsung hancur Dan seluruh orang itu langsung terlempar dan kekosongan di belakangnya melonjak lapis demi lapis Anda Pihak lain pun langsung terlihat kaget serangannya benar-benar diblokir Namun Kinchen tidak terlibat dengannya dan tiba-tiba Kinchen menghilang dalam sekejap Di lain sisi, Suankong Supreme merasakan pedang tajam datang di depannya dan seluruh tubuhnya akan roboh Setelah dia akhirnya kembali dunia iblis mati, tetapi apakah dia akan mati sekarang? Melihat pedang tajam ini hendak menembus keningnya, tiba-tiba Sososok tiba-tiba muncul di depan Suankong Supreme dan itu adalah Kinchen Kinchen mengangkat jarinya dan menjepit pedang tajam di antara kedua jarinya dan duat Gelombang demi gelombang, energi pedang yang menakutkan terus-menerus berdampak Tenggelam ke dalam tubuh Kinchen, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut tanpa riak apapun Sebelum kemudian, energi pedang yang tak terbatas itu pun langsung ditelan dan diserap oleh Kinchen Dengan kekuatan Kinchen saat ini, bahkan Master di tingkat Supreme Puncak pun tidak dapat bertarung dengannya Meskipun orang-orang di depannya ini kuat, namun mereka hanyalah berada pada ranah Supreme biasa Bagaimana mereka bisa menyakiti Kinchen? Ledakan, lengan Kinchen kemudian bergetar dan lawannya pun langsung terlempar jauh Lawannya itu menetap Kinchen dengan wajah terkejut Tuhanku, kata Suankong Supreme, pada saat ini Suankong Supreme memandang Kinchen dengan penuh semangat Di matanya Kinchen tampak ditutupi oleh sinar cahaya yang sangat menyilaukan Sementara kedua pria berbaju hitam itu saat ini Mereka berdua berkumpul dan memandang Kinchen dengan wajah yang cemberut Mata mereka menjadi sangat serius Saya tidak menyangka, lelur iblis abis akan mengirim Master seperti itu kali ini Mendengar itu Kinchen menurutkan kening dan berkata dengan tenang Kalian berdua salah paham, kami tidak dikirim oleh lelur iblis abis Kemudian Suankong Supreme juga menjelaskan Ya benar, kami bukan dari klan iblis abis Saya, Suankong Supreme, adalah pemimpin klan iblis kekosongan Saya juga adalah anggota tentara adil Saya datang ke alam iblis mati beberapa zaman dulu Jika Anda kembali melapor ke imam besar dan tiga lainnya Maka Anda dapat memastikan identitas saya itu benar Kata Suankong Supreme Karena disalahpahami oleh bangsanya sendiri Suankong Supreme hampir merasa ingin muntah darah Hah, itu karena kamu Pasukan adil di luar bertindak sejabagai antek-antek iblis abis Sehingga imam besar pun terluka parah Beraninya kamu menipu kami Apakah menurutmu kami akan mempercayaimu? Kata orang berbaju hitam itu Apa imam besar terluka parah? Mendengar itu Kinchen pun menurutkan kening Ada banyak informasi disini Suankong Supreme pun berkata dengan tergesa-gesa Ini pasti salah paham Saya disini kali ini Karena saya memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan tiga pemimpin tentara adil Mohon informasikan kepada saya Kata Suankong Supreme Hah, kamu masih ingin menipuku? Kedua pria berbaju hitam itu berteriak dan marah Buka formasi Keduanya segera meremas segel rahasia Dan seketika sebuah token muncul di tangan mereka pada saat yang bersamaan Mereka berdua mendesaknya untuk mengaktifkannya secara langsung dan ledakan Boom Serangkaian formasi cahaya yang menakutkan muncul di seluruh area runtuhan Formasi cahaya ini memancarkan aura yang menyesakan Lalu dengan cepat menyelimuti dunia ini Dan kemudian dengan cepat membungkus ke arah Kinchen dan Suankong Supreme Berdengung Kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia Semua kekuatan khusus di kampan puluhan ribu mil di sekitarnya Tempatnya dimobilisasi dalam sekejap Dan ditekan langsung ke arah Kinchen Begitu kekuatan ini datang Suankong Supreme di samping Kinchen langsung merasa seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian Dan seluruh tubuhnya tampak terguncang Kekuatan Dewa Iblis Apakah ini formasi Dewa Iblis tertinggi? Kata Suankong Supreme Ketika melihat formasi itu Suankong Supreme pun langsung menjadi panik Tuan Formasi Dewa Iblis tertinggi Ini adalah salah satu formasi terkuat Yang ada di Tentar Adil Itu dapat memobilisasi kekuatan Dewa Iblis Dewa Iblis di alam Iblis mati Di bawah formasi besar ini Kekuatan perlindungan di tubuhku tidak dapat dilawan sama sekali Semuanya sudah berakhir Kekuatan Dewa Iblis tertinggi Kata Kinchen Mata Kinchen menatap ke langit Cahaya tajam berkedip dari matanya Heh ya Mengetahui bahwa ini adalah formasi dari Dewa Iblis tertinggi Kalian berdua antek-antek klan Iblis abis Tunggu saja untuk mati Kata pria berbaju hitam itu Kedua pria berbaju hitam itu mengaktifkan formasi Dengan ekspresi yang dingin di wajah mereka Dan mengandalkan formasi ini untuk menekan dengan paksa Kekuatan Iblis tertinggi menarik Kata Kinchen dia terkekeh Di saat kekuatan ini padam Ledakan Kinchen melonjak langsung ke langit Dan kekuatan setinggi langit tiba-tiba muncul dari tubuhnya Kekuatan Poneblis dari 10.000 alam dimobilisasi olehnya dalam sekejap Dan kemudian berubah menjadi sebuah pedang gelap Pedang tajam itu tergantung di kehampaan Meledak dengan niat membunuh yang saat besar Yang langsung menembus 9 langit Dan lalu menebas dengan pedang menuju formasi tersebut 2. Ada suara ledakan Pedang tajam Kinchen bertabrakan dengan formasi Dewa Iblis tertinggi Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan cepat Dan salah satu kekuatan yang saat menakjubkan menembus tubuh Kinchen Di sepanjang jalan pedang Inilah yang disebut kekuatan Iblis Dengan datangnya gelombang kekuatan ini Tubuh fisik Kinchen langsung merasakan tekanan yang kuat Meskipun kekuatan Iblis itu tidak besar Namun inti dari kekuatannya saatlah murni Seperti jarum melubangi tahu seperti kayu yang busuk Tubuh Kinchen pun berada di bawah tekanan yang kuat Pohon Iblis dari 10.000 alam Kata Kinchen Kinchen pun langsung mengaktifkan pohon Iblis dari 10.000 alam yang ada di dunia kacau Dan boom Aura pohon Iblis dari 10.000 alam muncul Secara langsung dari tubuh Kinchen Lalu bertabrakan dengan kekuatan Iblis ini Dengan suara letusan Kedua kekuatan itu langsung musnah Dan kekuatan Iblis diasimilisasi oleh kekuatan pohon Iblis dari 10.000 alam Ada jejak-jejak kekuatan khusus di dalamnya yang telah ditelan oleh tubuh Kinchen dan kemudian diserap Berdengung Segera asal usul Kinchen yang telah mencapai puncak tahap awal Supreme sebenarnya sedikit meningkat Mendesis Hal ini pun seketika mengejutkan Kinchen Kekuatan Iblis ini begitu kuat Hanya jejak ini yang benar-benar dapat meningkatkan kultipasinya Pada saat ini hati Kinchen tiba-tiba meledak menjadi ekstasi yang tak ada habisnya Pada level Kinchen saat ini Jika dia ingin menerobos tahap tengah Supreme Maka Kinchen perlu menyerap terlalu banyak energi Meskipun jauh lebih mudah untuk menerobos ranah Supreme tahap tengah Daripada menerobos ranah Supreme awal Tetapi itu hanyalah akumulasi asal Namun proses akumulasi ini juga merupakan ujian yang saat besar Sekarang apa yang disebut kekuatan Iblis ini Ternyata memiliki mampat yang sangat besar terhadap kultipasi asli Kinchen Bagaimana mungkin Kinchen tidak bersemangat Pohon Iblis dari 10.000 alam Lahap Boom, boom, boom Segera kekuatan pohon Iblis dari 10.000 alam melonjak dengan ganas dari tubuh Kinchen Kekuatan sihir yang tak terbatas bertabrakan dengan kekuatan Dewa Iblis dengan cepat Dan kemudian berubah menjadi kekuatan asli yang saat murni Sebelum kemudian ditelan oleh Kinchen Samar-samar aura di tubuh Kinchen justru meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan Dan ketika Kinchen menelan kekuatan Iblis Di seberang mereka Ekspresi kedua pria berbaju hitam itu pun sepenuhnya berubah Bahkan formasi Iblis tertinggi pun tidak dapat menekan pihak lain Keduanya pun saling memandang Jejak tekad muncul di mata mereka Dan mereka berteriak Boom, ada ledakan Segera asal-usul ke gua orang itu terbakar pada saat yang bersamaan Dan sebuah token di tangan mereka bersinar Lalu kemudian bergemuruh Kekuatan khusus yang tak ada abisnya dikampan di sekitarnya dikumpulkan bersama Lalu diintegrasikan ke dalam formasi Dewa Iblis tertinggi Dan ditekan dengan gila-gilaan ke arah Kinchen Mereka tidak percaya bahwa Kinchen benar-benar dapat menahan kekuatan formasi Iblis tertinggi ini Hahaha, bagus, waktu yang sangat tepat Kata Kinchen Merasakan aliran kekuatan Iblis yang konstan itu Kinchen pun tertawa Karena semakin banyak kekuatan Iblis yang datang Maka akan semakin cepat asal usul Kinchen meningkat Segera gelombang demi gelombang kekuatan terus-menerus mengalir ke tubuh Kinchen Mengubah tubuh Kinchen dan mengangkat tubuh Kinchen ke keadaan yang lebih abnormal Pada awalnya, tubuh fisik dan asal usul Kinchen masih bisa ditingkatkan Namun lambat laun, setelah Kinchen menyerap sejumlah besar kekuatan Iblis ini Bantuan yang diberikan oleh kekuatan Iblis ini kepada Kinchen dengan cepat melemah Pada akhirnya, tubuh fisik dan asal usul Kinchen pun tampaknya telah mencapai batasnya Dan tidak bisa ditingkatkan lagi Kekuatan Iblis kecil ini tidak lagi membantu meningkatkan asal usul tubuh fisik Kinchen Sangat disayangkan Kata Kinchen Kinchen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya Dia bisa melihat bahwa itu adalah tingkat kuno dari formasi Dewa Iblis tertinggi Yang menyebabkan kekuatan Dewa Iblis yang diserap hanya dapat mencapai kemurnian seperti itu Dan jika dilanjutkan saya khawatir, itu hanya akan membuang buang waktu saja Segera cahaya tajam tiba-tiba keluar dari pupil mata Kinchen Potong Kinchen berteriak dengan tajam dan menebas dengan pedang tajam di tangannya Dalam proses menyerap kekuatan Dewa Iblis tertinggi Kinchen memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang struktur formasi Dewa Iblis tertinggi ini Kinchen pun menebas dengan pedangnya dan menyerang langsung kepada titik terlemah dari formasi Dewa Iblis tertinggi tersebut Seketika, sebuah retakan pun terdengar Dan retakan itu langsung muncul pada formasi Dewa Iblis tertinggi Kemudian retakan itu menyebar dengan cepat Dan langsung berubah menjadi retakan-retakan halus yang tak terhitung jumlahnya Sebelum kemudian menyebar ke segala arah Pedang di tangan Kinchen pun bergetar hebat Ledakan Formasi pembentukan Dewa Iblis tertinggi di atas kepala Kinchen pun langsung membuat rawungan rapuh Dan itu diledakan oleh Kinchen hanya dalam sekejap Serangkaian-serangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghilang Dan kedua pria berbaju hitam itu mengurang secara serempak Dengan keterkejutan yang luar biasa di mata mereka Dan mereka langsung terpesona oleh kekuatan ledakan dari formasi besar tersebut Kedua pria berbaju hitam itu pun seketika memuntahkan seteguk darah Energi dan darah di tubuh mereka berdua melonjak Dan napas mereka berdua tiba-tiba menjadi sangat lemah Kamu, bagaimana ini mungkin? Keduanya pun saling memandang menatap Kinchen dengan tidak percaya dengan ekspresi terkejut dan marah Formasi Dewa Bliss tertinggi benar-benar rusak Dalam benak mereka, ini hanyalah seperti pantasi Perlu dicatat bahwa formasi Dewa Bliss tertinggi Itu memobilisasi kekuatan para Dewa Bliss di wilayah langit dan bumi ini Meskipun cakupan mobilisasinya itu tidak besar Namun itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh makhluk supreme biasa Karena bahkan makhluk supreme tahap akhir pun mungkin Tidak akan bisa menghancurkannya Namun sekarang, mereka berdua pun menjadi ketakutan Mereka berdua pun buru-buru berbalik untuk pergi Namun sebelum mereka berdua bisa berbalik untuk pergi ke aula lagi Sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka Dan sosok itu tentu saja adalah Kinchen Kalian berdua, kami memang bukan antek-antek lelur iblis abis Tapi kami telah memasuki alam iblis mati ini untuk hal-hal penting Kami ingin bertemu dengan ketiga pemimpin kalian Tolong bawa kami menemui mereka Kata Kinchen secara langsung Bagaimanapun tentara adil ini itu ada hubungannya dengan Chen Shishi Dan Kinchen tidak ingin membunuh siapapun sesuka hatinya disini Agar Kinchen tidak menimbulkan keributan besar disini Apakah menurutmu kami akan mempercayai mu? Kata kedua pria berbaju hitam itu Mereka berdua berteriak dengan marah Dan mereka semua menyerang Kinchen lagi Ledakan Tubuh Kinchen pun terguncang dan keduanya terbang secara tarderluga Huh Kinchen menus dingin seraya menggelengkan kepalanya Mengapa kedua orang ini tidak mendengarkannya? Lupakan saja ayo ambil tindakan terlebih dahulu Kata Kinchen Dengan pemikiran ini di benak Kinchen Kinchen pun seketika mengelurkan tahan kanannya Dan segera paksaan yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari telapak tahan Kinchen Sebelum kemudian paksaan itu langsung menekan mereka berdua Ledakan Dengan munculnya tekanan ini Waktu dan ruang di sekitar di lapangan ini tiba-tiba menjadi ilusi Pada saat yang sama Tekanan yang membuat jantung berdebar-debar pun memenuhi sekililing Dan kedua orang itu sepertinya berada pada api penyucian Sontak saja kedua pria berbaju hitam itu menyipitkan matanya Dan sambil berpikir Dua rune tiba-tiba muncul di depan mereka pada saat yang bersamaan Kedua rune itu bersina dan berubah menjadi dua perisai hitam untuk memblokir mereka Ledakan Tekanan Kinchen mengenai perisai rune di depan kedua orang itu Perisai rune itu seketika bergetar hebat Dan kemudian dibungkus oleh kekuatan khusus Pada saat yang sama Gelombang tekanan yang menakutkan terus-menerus bergerak menuju kedua pria berbaju hitam tersebut Kedua pria berbaju hitam itu pun seketika kaget Mereka berdua membakar asal-usulnya Dan mengambil tindakan gila-gilaan Dalam sekejap Niat pedang dan niat tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangan mereka berdua Dalam sekejap Hal dunia diselimuti oleh cahaya pedang dan kekuatan tinju yang tak terhitung jumlahnya Dan Dua Di lapangan suara robek pun tiba-tiba terdengar Energi pedang dan kekuatan tinju yang tak terhitung jumlahnya Yang diberikan oleh kedua orang ini langsung dihancurkan oleh Kinchen Kekuatan yang diberkati oleh Kinchen seperti gunung besar Menghancurkan semua serangan yang dilakukan oleh kedua orang ini Tidak peduli bagaimana kedua orang ini menyerang Serangan Kinchen terus bergerak maju dengan mantap Tidak tergerak seperti gunung dan tak terkalahkan Tidak jauh dari sana Terlihat Suankong Supreme Wajahnya tampak ngeri dan dia menghirup udara dingin Meskipun dia telah mengikuti Kinchen begitu lama Dan Namun saat ini dia langsung dikejutkan oleh kekuatan yang dikeluarkan Kinchen Dua orang di seberangnya itu menjadi semakin bingung dan kemudian ledakan Mengikuti suara teredam Kedua pria berbaju hitam itu pun langsung terlempar ke belakang sejauh puluhan ribu kaki Dan setelah mereka berhenti bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka Apalagi dengan sekali klik Topeng di wajah kedua orang itu pun seketika pecah Orang yang melakukan jurus pedang itu ternyata Adalah seorang wanita Salah satu dari pria berbaju hitam itu ternyata adalah seorang wanita Nampak dia terlihat Terlalu tua Tidak terlalu tua Tetapi matanya penuh dengan ketajaman Seperti ujung pedang yang sangat tajam Sementara satunya lagi Pria berbaju hitam itu Dia ternyata benar-benar adalah seorang pria Dia juga nampak masih kecil Matanya menatap Kinchen dengan penuh amarah Kalian berdua ternyata masih muda Tetapi memiliki kultipasi seperti itu Kata Kinchen Kinchen pun langsung terkejut Masa muda Kedua orang ini ternyata masihlah muda Itu melebihi ekspektasi Kinchen Namun dia terkejut Tetapi Kinchen terus menggerakkan tangannya Ledakan Kinchen tiba-tiba mengangkat tahan kanannya Lalu menekannya Dengan tekanan ini Ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya Di atas dua orang di depan Mereka tiba-tiba tersapu seperti gunung runtuh Penekanan ruang dan waktu Setelah mencapai ranah supreme Kinchen telah sepenuhnya mengintegrasikan asal mula waktu di tubuhnya ke dalam asal usulnya sendiri Kedua orang itu tampak terkejut dan marah Sebelum mereka berdua sempat bereaksi Tubuh mereka terhenti sesaat Ketika mereka bereaksi Mereka sudah dipenjara dengan kekuatan kuat di dalam kehampaan oleh Kinchen Kamu lepaskan kami Ekspresi kedua Orang itu pun segera berubah drastis Jika kamu ingin aku melepaskanmu Itu bukan tidak mungkin Bawa saja kami ke markas tentara adilmu Kata Kinchen Jangan pernah untuk memikirkannya Kata wanita itu dia berteriak dengan marah dan mengerutkan kening Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan Kata Kinchen dia menggelengkan kepalanya dan lalu menggedor Dan lalu menggunakan kekuatan di tangannya Lalu dengan keras Keduanya dengan cepat ditangkap oleh Kinchen Tuanku izinkan saya datang dan berbicara dengan mereka Kata Suankong Supreme Pada saat ini Suankong Supreme berkata dengan tergesa-gesa Baiklah Kata Kinchen Dia pun menganggu Sekarang Kinchen hanya bisa memperlakukan Kedua orang ini Dengan baik untuk membuat mereka berbicara Namun jika pihak lain masih menolak untuk menyetujuinya Maka Kinchen akan menggunakan cara khusus Kalian berdua Dengarkan aku Kata Suankong Supreme Dia melangkah maju dan berbicara Akan tetapi Sebelum Suankong Supreme bisa melanjutkan kata-katanya Tiba-tiba mata Kinchen menyusut Karena Kinchen merasakan sesuatu Kinchen pun segera melambaikan tangannya Dengan kasar menuju ke arah lokasi Suankong Supreme berada Dan ledakan Tebasan energi pedang yang menakutkan muncul Energi pedang itu menebas dengan keras Ketika energi pedang datang di depan Suankong Supreme Cahaya pedang gelap langsung meledak di kampan di depan Suankong Supreme Itu kemudian kebetulan diblokir oleh energi pedang yang dilepaskan oleh Kinchen dan ledakan Energi pedang-energi pedang itu hancur pada saat yang bersamaan Dan Suankong Supreme yang terkena dampak langsung dari gelombang kejut yang diledakan oleh kedua kekuatan tersebut Dirinya langsung memuntahkan setegup darah Kinchen pun segera mengangkat kepalanya Dan melihat ke dalam kehampaan tidak jauh dari sana Karena nampak di sana Sosok berjubah hitam pelan muncul Nampak sosok berjubah hitam itu adalah Seorang orang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton